ini kacau nih kalau regenerasi gitu nih kayak gini semua nih model-modelnya nah ini untuk orangtua nih harus pantau nih anaknya ngapain bayi nih di luar nih daripada bangjek pantau nih agak kebui jadinya kalau bangjek pantau nah gitu lanjut nih ke informasi kedua nih informasi kedua nih berita duka nih lor seorang pedagang sayur ditemukan tidak bernyamu lor di Blok D di Pasar Angso Duo nah katanya udah ada indikasi kekerasan katanya lagi sakit memang gimana informasinya di pantauan bangjek seorang pria yang tengah berjualan di Blok D Pasar Angso Duo kota Jambi ditemukan tidak bernyawa pada Jumat 10 Juni 2022 sekira pukul 0030 waktu Indonesia Barat pria 64 tahun itu diketahui bernama Zakaria warga Kasang Jaya kecamatan Jambi Timur Kanditreskrim Polsek Tlanaipura Ibda Joko Susilo mengatakan bahwa pria tersebut meninggal dunia diduga karena sakit berdasarkan keterangan saksi yang juga pedagang sekitar sebelum meninggal korban sempat mengeluhkan kondisi tubuhnya sehingga oleh pedagang lain sempat diberikan minum dan diurut kemudian korban berbaring untuk istirahat berselong satu jam korban ditemukan tidak bernyawa di dapat informasi dari hari Jumat ya Jumat itu jam 0030 dapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang meninggal dunia di Pasar Angso Duo tempatnya di Blok D di Pasar Angso Duo jadi dari pikir resmi kita patroli langsung menuju ke kejadian tempat kejadian disana sudah ramai udah ramai keluarga dari keterangan saksi saksi ini yang bersangkutan bernama Zakaria lahir di Super Palembang berumur 64 tahun dari informasi saksi yang ditempat kejadian bahwa pelaku ini sakit meninggal karena sakit karena sempat ditolong oleh sesama pedagang sesama pedagang dengan cara mengurut dia memberikan air hangat nah disuruh barin nah disuruh barin pas setelah dicek ternyata beliau udah meninggal dunia jadi atas permintaan keluarga dinazah langsung jual ke rumah rumahnya di daerah Kasang Jaya Jalan Prabu Selewangi saat ini jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk segera disemayamkan karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi sehingga korban pun dinyatakan meninggal karena sakit di Masan Jaya Jek TV melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!